Halo, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini yang akan kita bahas adalah senyawa karbon haloalkana yang dipelajari di kelas 12 semester 1. Di rumah tentu kita tidak asing lagi dengan barang plastik. Itulah sebagian dari manfaat senyawa karbon yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih melanjutkan senyawa karbon yang dipelajari di kelas 10 seperti alkana, alkena, alkuna. Kita mengenal lain yang berbeda gugus fungsinya seperti haloalkana, alkohol, ether, keton, ester, asam karboksilat. Yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat kembali apa yang dipelajari di kelas 10 adalah tetanama senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Untuk senyawa ini kita beri nama 3-ethyl-2-methyl-hexana. Pertama kita tentukan rantai terpanjang. Kemudian kita tentukan cabang. Misalkan cabang ada di nomor urut terendah. Di sini ada ethyl di nomor 3, ada methyl di nomor 2. Maka kita beri nama 3-ethyl-2-methyl-hexana. Jadi artinya ada cabang ethyl di nomor urut 3, ada cabang methyl di nomor urut 2 pada rantai yang jumlahnya 6. Kenapa ini ethyl kita sebut dulu? Karena sesuai alfabet, E lebih dulu daripada M. Contoh yang kedua, ini ada senyawa 3-ethyl-hexana. Seperti biasa kita tentukan rantai terpanjang, jumlahnya adalah 7. Ternyata pada rantai terpanjang itu ada ikatan rangkap 2. Kita urutkan sehingga ikatan rangkap 2 ini berada pada posisi yang lebih rendah. Jadi urutannya dari kiri ke kanan. Maka rantainya, jumlahnya 7, namanya heptena, enanya berada pada urutan ketiga. Berikutnya adalah 3-ethyl-1-butena. Kenapa namanya 3-ethyl-1-butena? Pertama kita mengurutkannya dari kanan ke kiri. Ada methyl di nomor 3. Sedangkan alkenanya atau enanya berada di nomor 1. Makanya diberi nama 3-ethyl-1-butena. Penamaan alkana atau alkana-akuna ini sebagai dasar penamaan selanjutnya, kita beri dengan gugus fungsi lain. Gugus fungsi turunan hidrokarbon terdiri di atas. Pertama adalah alkohol. R yang kita barusan pelajari, alkana tadi, kalau diberi OH, namanya alkohol. R tadi, kalau kita rangkai dengan O dan kembali lagi dengan R, maka namanya gugus fungsi ether. Kemudian ada aldehid, R-C-O-H, keton, R-C-O-R, karboksilat, R-C-O-O-H, ester, R-C-O-O-R. Dan yang terakhir, kalau R diberi X, X adalah unsur dari golongan 7A atau golongan halogen. Maka, kita akan mempunyai gugus fungsi R-X yang namanya haloalkana. Mempunyai rumus CN H2N plus 1 X yang akan kita pelajari sekarang. Tata nama haloalkana. Yang pertama, rantai induk berasal dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Atom C yang mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Nama halogen ditulis sebagai awalan diikuti nama alkananya, ditulis sesuai alfabet. Jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, maka penamaannya diurutkan sesuai dengan kereaktifan halogen tersebut. Sebagai contoh, Chlor lebih reaktif dari Chlor, Chlor lebih reaktif dari Br, Br lebih reaktif dari I. Jika terdapat dua atau lebih atom halogen, sejenis penamaannya diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Contoh, yang pertama adalah 2-bromo propana. Ini rantainya jumlahnya tiga, makanya namanya propana. Sedangkan Bromnya berada di tengah, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, akan memberi urutan yang sama pada atom Brom. Makanya namanya 2-bromo propana. Yang kedua adalah 2-kloro-3-iodo-butana. Kenapa kloro diberi nomor urut dua? Karena perhatikan kereaktifan kloro lebih besar dari yodo. Maka kloro diberi urutan yang nomor dua. Kita hitung dari kanan ke kiri. Maka namanya 2-kloro, 3-yodo, butana. Seperti pada Al-Kana, Al-Kana, dan Al-Kuna, maka hal Al-Kana juga mempunyai isomer. Apa itu isomer? Yang pertama, hal Al-Kana memiliki isomer kerangka. Isomer kerangka terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi kerangka atau rantai induknya berbeda. Sebagai contoh, 2-kloro-butana dengan 2-kloro-2-metilpropana. Kalau kita hitung, ini mempunyai rumus molekul yang sama. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsi sama, dan kerangka yang sama, tetapi letak atau posisi gugus fungsinya berbeda. Sebagai contoh, 1-kloro-butana berisomer posisi dengan 2-kloro-butana. Karena di sini perbedaan posisinya saja yang pertama di nomor 1, yang kedua di nomor 2. Sifat-sifat haloalkana Yang pertama, memiliki titik lidi lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Sukar larut dalam air, haloalkana suku yang rendah berwujud gas, haloalkana suku yang tinggi berwujud cair sampai padat. Dapat mengalami reaksi dengan logam Mg, Na, alkoholat, KOH, AGOH, KCN, dan AGNO2. Serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Ini adalah contoh haloalkana yang bereaksi dengan Mg, kemudian dengan logam Na, dengan hidrogen, dan seterusnya. Pembuatan haloalkana Yang pertama, haloalkana dapat dibuat dengan reaksi substitusi alkana. Pada reaksi ini, atom H dari alkana akan disubstitusi. Apa itu substitusi? Yaitu diganti oleh atom halogen. Sebagai contoh, CH4 plus CL2. Di sini, H-nya diganti dengan CL pada CL2 sehingga menghasilkan CH3CL yang merupakan haloalkana, tepatnya bernama klorometana. Plus HCL. Berikutnya adalah reaksi substitusi dengan alkohol. Pada reaksi ini digunakan reaksi asam halida dan hanya dapat menghasilkan senyawa monohaloalkana atau monohalida. Perhatikan di sini adalah etanol direaksikan dengan HCL. Maka, di sini akan disubstitusikan CL di sini menggantikan posisi sehingga O-nya keluar sebagai H2O. Namanya ini adalah kloroetana. Berikutnya adalah reaksi adisi alkena. Pembuatan haloalkana menggunakan reaksi adisi alkena artinya adisi adalah penambahan pada senyawa alkena atau ikatan rangkap 2. Pada reaksi ini, jika alkena di adisi memakai halogen akan terbentuk senyawa di haloalkana. Jadi di sini ada dua haloalkana maka diberi nawak di haloalkana. Ini adalah alkena. Kemudian di adisi atau ditambah BR2 maka menjadi 1,2 di bromoetana. Kegunaan haloalkana. Kita sangat familiar dengan yang disebut dengan chloroform yang bersifat anestesi sehingga banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Kemudian iodolform merupakan krisal padat berwarna kuning dan berbau khas. Iodolform digunakan di bidang kedokteran sebagai antisepti. Kalau kita luka, maka kita akan mencuci atau menempelkan obat iodolform. Kita kenal dengan merek dagang betadine atau obat merah yang mengandung iodolform. Kemudian karbon tetra klorida atau kita kenal dengan rumus CCL4. CCL4 digunakan sebagai pelarut untuk senyawa-senyawa yang nonpolar. Dalam rumah tangga, CCL4 digunakan untuk menghilangkan noda minyak atau lemak yang menempel. Dahulu, CCL4 juga banyak digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran serta pelarut lemak, lilin damar, dan protein. Terima kasih telah menonton!